Intro Bersama kita sudah terhubung ya sekarang dengan Pak Muhammad Nuruddin Gusdin Sekjen Asosiasi Petani Indonesia Intro Radio Idola mendiskusikan soal masalah perberasan nih Anda dari Asosiasi Petani Indonesia Gus Itu berarti tahu benar apa sebetulnya yang diharapkan dan juga problematik yang dihadapi oleh petani Kalau dari sisi tadi bantuan-bantuan kan gak kurang-kurangnya bukan dari pemerintah Pak untuk petani Atau gimana kenyataannya yang terjadi? Nah kurang-kurang untuk bantuan prasarana-sarana ya terutama untuk alfintan ya Tapi kan sebetulnya yang diharapkan itu kan lebih pada ini apa Mempertahankan keuntungan 30% itu lah pembelian jabah atau beras di tingkat petani Terutama pada musim panen yang kedua ini ya yang turun harganya di tingkat petani Karena memang di sisi lain faktor cuaca yang membutuhkan sarana untuk pengeringan Cuma memang karena kualitas jabah petani sekarang agak turun Rendemen di bawah 50% menyebabkan HPP di tingkat petani ini menjadi lebih rendah dari harga HPP yang ditetapkan pemerintah 3.600 Itu bisa sampai 3.000 gitu Oke 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 Itu sebetulnya harapan petani tapi yang diharapkan petani itu sudah sampai belum ke pemerintah Sebetulnya tahu gak pemerintah apa yang diharapkan petani? Kalau yang diharapkan petani itu sebetulnya ya tetap HPP itu dinaikkan untuk konteks tahun ini ya Karena kan dengan harga eceran terendah maupun tertinggi beras yang harga 9.250 sampai 9.800 untuk beras medium Untuk konteks tahun ini ya karena inflasi di desa cukup besar Diharapkan HPP pemerintah untuk direvisi dari 3.600 Kemungkinan bisa 3.800 sampai 4.000 Oh ya ya itu yang diinginkan yang diharapkan petani itu keuntungan tadi yang 30% Iya tetap memperhatikan keuntungan karena kan inflasi kan banyaknya biaya-biaya yang dikeluarkan kan Karena faktor tenaga kerja ini kan bisa kan sulit mbak cari buruh Hanem buruh menyangkul aja Sekarang harus inden Oh gitu Ternyata ya Jika ya tadi kan ada usulan tuh Jika memang bukan dikasih alat tapi dikasih memang bantuan gitu yang 102 triliun dibagikan kepada petani-petani seluruh Indonesia Itu apakah cukup menyelesaikan masalah? Itu kan bantuannya kan bantuan yang non harga Berupa pelatihan sama pengembangan untuk perbaikan pasca panen ya Oh gitu Itu bukan untuk biaya-biaya produksi bukan ya Ya harusnya ya itu biaya produksi juga ada juga perbaikan harga yaitu HPP Mendingan disana aja yang paling diharapkan Iya Sementara sampai saat ini belum pernah gitu ada HPP-nya malah dibawah banget ya Iya dibawah banget Rugi banget gitu ya Pak Selama ini Selama jadi petani Gusdin rugi banget sekarang? Begini Kalau kita kan banyaknya subsidi bubuk sama obat-obatan menyebabkan petani yang mendapatkan diatas HPP ya Kayak sawah-sawah yang di daerah Jawa Barat, Kerawang, Subang, Purwakarta atau Jawa Timur kayak Malang, Banyuwangi Kemudian Nganjuk ya Itu kan harga HPP-nya kan sudah diatas 3.600 bisa 5.500 Mereka ini kan mau menjual beras premium Itu kan Iya Itu saya bisa terkendala Dengan satgas pangan itu Karena mereka gak bisa menjual Diatas harga eceran tertinggi Itu masalahnya Baik-baik-baik Kita udah tau ada banyak masalah ya Tapi harapannya mudah-mudahan nanti tercapai deh Mungkin nanti dalam setelah pemilu ya Siapapun presidennya bisa merubah kebijakan Makasih banyak Gusdin Pengjelasannya Demikian Baik Ya makasih Mohamad Nuruddin Gusdin Sekjen Asosiasi Petani Indonesia Akasih tidak Akasih banyak Akasih tidak